Ayo masuk lu Ini asli Ini desi lo wanto Kita titu mas Kita titu mas Ayo Apa kabar Keren deh cover boyu dari mana sih Titu mas Ini tika sama kiwi kan Kamu tanya siapa Ini tanti Anakku teddy mas Ini kawan kakak dia sama gua Dia cantik-cantik Cantik bunda Cantik cinta Eh Vicky cantik ga bunda Baaanget Kamu tuh wanita tercantik Nomor 2 di dunia ini Kalau dulu kan biasanya Karena nomor 2 Yang nomor 2 Yang nomor 1 adalah Cari istri lagi Lagi Tiga timis lagi Selamat kabar Sebelum kita ngobrol kita mau lihat ya Fakta visual tentang mereka berdua Ini dia fakta visualnya Teman viral Pasti sudah akrab dengan 2 wanita cantik Yang tergabung dalam grup Titu Yaitu Kartika Yudhya Romlan atau Tika Dan Pras Tiwi Dwi Arti atau Tiwi Keduanya merupakan cibolan ajang pencerahan bakat tahun 2005 Meskipun tak juara Penampilan mereka cukup dikenal dan diingat publik Sehingga mereka memutuskan untuk membuat grup duo pada tahun 2007 Namun sayang Duo ini harus bubar setelah 7 tahun bersama Meskipun begitu Tika dan Tiwi masih menjalin relasi yang baik Dan saling mendukung kegiatan satu sama lain sampai saat ini Penasaran gimana kabar mereka sekarang? Langsung kita viralin aja yuk Sudah datang itu Lagunya itu viral-viral banget tau gak sih? Asli Buat joget-joget Apalagi sekarang udah ada aplikasi joget-joget itu Nah itu dia ternyata anda yang bikin lagu mereka ini kembali Heits Coba kita lihat tuh ini ada video joget-jogetnya Coba kita lihat deh Siapa guys Apa sih? Joget-joget Joget-joget Terima kasih Aduh Coba dong Maindra, lu punya pacar Tangannya gimana kan? Enggak tangannya dulu Apa sih ku jadi? Tapi kan ada yang begini-begini begitu Enggak mungkin dong Lu punya pacar kan kamu gak punya pacar Oh iya benar juga Pacar baru Baru putus Gimana perasaan yang ngeliat lagu kalian Dan sekarang hits kembali gara-gara Aplikasi gitu ya Kaget sih karena kalau aku jujur Aku gak main tiktok kan Eh boleh ngomong tiktok kan? Jadi kamu kaget gitu ya? Kaget Pertama yang ngasih itu tika Jadi dikasih tau temen gitu Eh ini lagi rame loh Jadi dia bikin-bikin kontennya gitu Lagi rame terus nge-check-check oh iya gitu Ternyata udah banyak yang bikin Tapi tuh lagu emang bener-bener ini banget loh Kayak ear-catching banget tuh gue Iya gak sih guys Lirik-liriknya juga Mungkin kalau anak-anak yang sekarang baru ngeh Kalau lagu itu liriknya tuh yang kayak Liriknya tentang apa sih kalau boleh tau Itu kan tentang orang yang tiba-tiba punya pasangan Setelah jadian Pacarnya useless Dia gaji sebagai pacar tuh buat apa Gak ada fungsinya gitu Kayak mestri gak ada Sexy gak Terus ngapain pacaran gitu Oh gitu ceritanya Jadi lama-lama bosan Aku jadi bosan gitu ya Oke baik Ini dirilisnya kapan lagu ini Udah 2000 Udah lama banget Udah lama ya Itu tadinya kan Tika Tiwi waktu masih ABG Kalau udah sekarang jadi tante-tante Itu tante-tante Itu tante-tante Ya kan tante mereka sih ya Lama gak kedengeran 1 tahun lalu Tiwi ini menikah Ini ada artikelnya Pacaran kilat dan usia berbeda jauh Ini alasan ex Oh kamu udah ex ya bener-bener Titu mau dinikahi sama Arsyad Rahman Apa kita lihat Tuh gimana tuh Tiwi 2020 ya menikah ya 2020 Aduh foto priwetnya bagus banget sumpah Terima kasih Outdoor di pantai-pantai gitu romantis banget Tapi yang bikin kamu akhirnya memutuskan tahun itu Oke Kembali Menikah itu apa Karena dia melamar Ya iya Bener 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 Akhirnya dia melamar Akhirnya dia melamar Wah suaminya handsome loh guys Gimana dia tidak mau Handsome tuh ya Ganteng loh cocok kalian Ini udah lama kenal kan ya Ma Arsyad ya Ya yang lama kenal itu sahabat aku Itu rekomendasi dari sahabat Rekomendasi Rekomendasi loh Makanya di rekomendasi Ya Maaf pada saat direkomendasiin Kamu cek Ini si Arsyad bintangnya berapa 5 kali ya Makanya langsung aja Ojek online Makanya nyam dong kalau itu ma Tapi pacarannya udah lama Sempet pacaran lama atau sebentar aja Engga jadi pacarannya cuma satu bulan Pas satu bulan itu Dia propose Gitu kan Kan di tahun 2020 tuh rencananya Dia mau naik haji Gitu Eh tau nya kan Ternyata covid gak jadi Ya Tapi gak tau dia nyesel gak ini Kampang gue cepat Ya gak jakin Tau gitu nikahnya ntar aja Justru yang nyesel adalah seseorang Di antara kita Yang kita kenal juga guys Siapa Yang pernah ternyata mendem Tiwi Gak Tidak Aku tau siapa Aku tau siapa Aku tau Mister DM Sini Gak udah siapa Siapa Beneran Mohon maaf Oh my god Gue denger kabar burung Bener Tapi ketika juga Jangan bayang Bener gak Katanya Tiwi Tiwi pernah di DM sama Nih si bajingan tengik Bener gak Gitu Emosi gue emosi Eh ini mah cuma sosialisasi provider Gue mau jujur gue pernah mengagumi Bilang apa Ya ini bilang apa Tidak sosialisasi provider Orang aku udah punya laki aja Jangan Tidak Bunda Bunda Tapi aku pas waktu Tidak 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 Nah kalo dia sendiri Buru terus Jadi bener Tiwi pernah di DM sama si Viki Bener Pernah Awalnya kan emang Ah gak bales ah gitu ya Terus udah gitu Ketemu Pas ngobrol ternyata orangnya asik Oh emang gitu Dia pendekatan emang asik Baru terujung-ujungnya bikin yang terasih Asik Nanti tuh lagi Ani dari Tiwi Oke jadi beberapa waktu lalu melahirkan anak kedua dan ini arti nama anak kedua Tiwi namanya dan artinya bagaimana boleh dijelasin nggak namanya Aleya Abista Rahman kalau Aleya itu anak dari surga Abista itu anak yang sudah lama diimpikan terus kalau Rahman itu yang penuh kasih sayang jadi anak dari surga yang penuh dengan kasih sayang yang sudah lama dinanti oleh ibu Oh bagus banget bagus banget sekarang babynya udah umur berapa mau dua bulan mau dua bulan nanti tengah 11 Juni dua bulan Wah oke katanya perjuangan ketika melahirkan tuh cukup berat waktu itu ya ini namanya tituh perjuangan saya perjuangan juga Dua-duanya sama-sama melahirkan sama-sama butuh perjuangan mungkin ya setiap orang yang melahirkan emang perlu perjuangan Cuman kamu perjuangannya sampai 38 jam atau 36 jam 36 jam Astaga itu gimana sih bisa diceritain nggak sih ya lagi syuting lagi cerita Jangan ngomong-ngomong-ngomong perni apa hamil Sebenar lo tuh bangun tidur nggak mandi langsung syuting gitu Mandi Mandi Nggak ada rapi-rapinya orang udah pakai eyeliner Tidak ada kan tadi gue pakai itu pakai eyeliner apa lu pikir gue benceng Kenapa Mi Tadi ngomong-ngomong hamil Hamil betul Selin nyokap betul hamil Oh iya Oh iya Ada berita sih Kan ada berita Getal Kembar lo kembar katanya Selin mau jadi kakak lagi ya sayangnya Nggak nggak bisa dibahas ntar Oh iya oke 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 Jadi kita inget gitu Oh iya Tapi waktu itu 36 jam itu apa yang menyebabkan kau sampai selama itu Tiwi Enggak kalau anak Apalagi dia 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 Nanti ditanyain Apakah menangkan Oh mau bikin spesial Waduh Tantap Tantap Sabar Sabar Gimana 36 jam itu Tiwi Dateng lagi nggak Bang Ramzi Tidak 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 Jadi kalau anak pertama kan pakai epidural Oh sakitnya Kalau pakai epidural kan jadi bisa joget-joget lah cerahnya ya gitu Udah diilangin sakit Nah pas yang anak kedua ini karena memang lahirannya khusus di tempat yang normal birth gitu ya Akhirnya itu udah dirasain aja tuh gimana prosesnya gitu Nggak ada epidural nggak ada induksi Sakit banget dong berarti Sakit banget Tapi ya Tapi semua terbayar ya begitu lahir Terbayar banget Di peluk tuh langsung hilang sakitnya ya Katanya gitu ya Alhamdulillah Kalau Tika anak berapa sana Tika Tiga 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 Banyak ya Banyak Banyak Ternyata itu normal semua apa ada yang sesar juga sayang Sesar 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 Tiga Kenapa ada yang mengatur matangka orang ya Ini ada artiga guys Sembilan potret mesratika X Titu Bareng suami yang jarang sekali tersorot oleh media Sudah 12 tahun menikah Wow Tuh Lihat tuh Kegemasan mereka berdua ya Tiga ya Ini jauh banget dari gosip loh Iya Sampai Itu lu potong sama Nobu Kayak Nobu Bukan Bukan Nobu Bukan Nobu Mentang-mentang di Jepang terus Nobu Enggak itu bukannya sebenarnya mirip banget Bukan 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 Tika Pasti banyak yang nanya gitu kan 12 tahun berjalan dengan lancar Dengan banyak rumah tangannya langge Itu gimana caranya ya Sebagai artis juga Tapi lu jarang gitu Ada berita-berita yang aneh-aneh tentang kalian Ya sama kayak gue ceritanya Coba banget Ini mah Ada mulu Sebenernya kalo masalah sih pasti ada Masa-masa sulit pernikahan tuh pasti ada kan ya Lagi di titik Titik Nol tuh pasti ada Cuma kita emang yang Sebisa mungkin gak di blow up Nah ini beda Itu yang bener nih Ini yang bener Keluarga besar pun enggak Mel Hanya buat keluarga berdua Kalo ada masalah itu Kalo keluarga Tika Keluarga Tiwi Itu diselesaikan Kalo Viki tuh beda Kalo ada masalah bukan diselesaikan Tapi Dikontenin Kenapa mau ambil Hei Ini yang lebih senior Kita harus belajar Berapa tahun Eh Tukang es lilin 12 tahun mah separohnya Eka Kagak ada yang lulus Kayak red light Sabar Sabar bun Sabar bun Tapi untuk merayakan Untuk merayakan kelanggan Permataan kalian yang gak pernah tertimpa gosip Gak pernah ada masalah Gak pernah diumbar-umbar Aku udah bawain nasi tumpeng Hei 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 Nanti diklarifikasi Masih kan punya rule sendiri ya Di rumah tangganya Jadi 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 Pasti ada Ada sedikit Ada komunikasi yang gak berjalan Tapi Enak loh guys Berarti kalian sudah menjadi bener-bener real best friend Karena udah ada sempat singgungan Itu namanya persahabatan yang sesungguhnya Kita berdua sepakat untuk memberikan kado Selamat ya Sel Buat Ade baru Ade baru Selefonnya Ade baru Sel kalau itu masih kurangnya aku udah ada satu lagi Lambang Dupan Ade baru Aduh Aduh Jadi anaknya seri ntar Om om Setelah melewati begitu banyak permasalahan antara mereka berdua sendiri Tapi sekarang kan udah balik lagi nih Udah mesra lagi hubungannya Balik lagi ya tuh bikin titunya boleh gak tuh Ya tuh Ayo lah Lagi viral guys Banyak yang kaman sama titu Mau jadi ini mau jadi produser Haha Produser bikin om Dia mah mau jadi produser Tapi biaya ini cuma uang kosan Beda itu tuh produser yang lain ya Lagi itu beda lagi Pengen sih ya Pengen pengen Mungkin dong kalau gabung lagi Karena kan Iya Duit-duet gini tuh jarang banget Mungkin ada yang mau kasih kita lagu bagus Iya Kalau ada yang mau kasih lagu bagus boleh Boleh Karena jujur bener kata bunda Duo Kalau trio banyak ya Grup banyak Duo di Indonesia cuma sedikit Hanya bisa dihitung tangan Cuma titu Sama duo marmut Itu doang ya bunda Udah bubar 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 Berarti mungkin ya Kemungkinan itu ada Cepet kepikiran sih kemarin Kenapa kita gak bikin satu fans page aja gitu kan Maksudnya supaya orang kangen-kangenan amat itu Iya doang harus dong sayang Ya gue kalau perasaan gue gak enak ya Kayak ada yang mau masuk apaan Aduh apalagi sih ini ya Allah Jadi kenapa lagi Aduh Ada apalagi bapak-bapak Kenapa sih guys Bu rumah sakit Itu tuh waktunya Hah udah waktunya Iya Kan udah tua umurnya Gak banget biar lu Biar lu puas Buas Biar lu puas Tante Tante Kita ya Siri-siri Tante Kita sabar lu Tante Kita gak ngomong apa-apa ya Tante Iya ngomong Ini Ini panci-panci Panci Lanjut tiga Maaf kita ya Oke Untuk temu bapaknya kangennya Para fans di tu Tuh nyanyi Nyanyi dikit boleh gak Boleh ya Boleh Malu-malu dong Malu-malu dong Malu-malu dong Dasar lu gak tau Malu-malu dong Kamu ketahuan dong Kamu ketahuan boho Malu-malu dong Malu-malu dong Kamu ketahuan boho Malu-malu malu dong Kamu ketahuan bohong 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 sebelum kita ngobrol kita mau lihat fakta visual dulu acting ya pasangan yang ini tapi ini yang pentingnya dari Tari Hati sama Roma Irama dulu nih Aduh aneh-aneh gimana kita lihat dulu ya kita lihat jangan cemburu kita lihat dulu ya ini dia tapi suami lucu ini kapan kelari sih sepanjang masa adegan ini cukup fenomenal terus di ada terus aku juga bikin titok tanja diseru biasa-biasa aja biasa-biasa aja sebenarnya pengen tanya deh pada saat lagi syuting film itu sebenarnya Om sama Tante ini udah pacaran udah ketemu atau lagi pendekati makanya aktingnya jangan sepenuh jiwa sudah sedikit-sedikit lah sebelum semuanya pernah saya jemput lagi syuting jadi lagi pendekatan mungkin masa pendekati Om Paki pakai strategi apa dulu nih buat ngerapun saya memang banyak yang suka sama saya tapi kenapa Om Paki bisa sampai jatuh kepada seorang Yati Oktavi nggak tahu deh ketemu sama saya langsung di gejar-gejar sebelum pertama saya udah nonton film Ali Topan, Anak Jalanan bener gak? katanya di tengah pemutaran film dia keluar karena udah cemburu sebelum jadi istrinya belum cemburu terus katanya di prokortom temen-temannya ini bakal jadi Bojoku Ganteng kayak keturunan Raden waktu itu Keren ini foto-fotonya di belakang guys Jadi umpangki sama tante Yati sekarang sudah menikah berapa tahun? Insya Allah tahun 21 Juni 42 tahun Bisa jadi contoh inspirasi Kalau sudah bintang tamu kemarin pernikahan berapa? 30, 25, ini 42 Aku satu tahun aja kadang-kadang suka berbicara Aku juga pengen kayak mereka Justru kita bisa belajar dari pasangan ini Fik Tan sama om, apa yang bisa bikin 42 tahun lho sama-sama Kan tapi kan gak mungkin ada gak struggling di dalam rumah tante Apa yang buat tante bertahan? Apa yang buat tante bertahan? Niat waktu saya mau nikah Saya pernah nikah, Yati pernah nikah Saya ketemu berdua Mah kamu mau serius sama saya Kalau serius ya kita jangan main-main Niatnya mau main-main apa mau? Nah itu dia Nah kalau Fiky niatnya serius tapi sambil main-main Betul Niat berikah Sambil main-main Wah bagus juga ya Jangan dong Jangan diikuti dong Tapi kenapa kamu sekarang gak pernah telpon aku sih? Eh Apa sih? Tiga bulan lalu Sementara 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 Om Om bagus amat Nanti Yati sering banget ketemu dulunya Iya Sementara SD nya baru SD nya baru Tapi kalau jadi ini Akhirnya kita jadi tahun Drak Sekarang lu punya sepatu bagus Jangan bagus Bagus Ini Jadi memang tentu harus niat Betul Dan niat-niat tuh ibadah Oh iya Aku boleh nanya gak Om? Kalau misalkan kita nih lagi berumah tangga Tiba-tiba Mungkin ada permasalahan kecil Tiba-tiba istri kita ngambek nih om Nah Apa sih om kira-kira yang bisa dilakukan Ini kan kita kan pernah terjadi Siapa tau bisa aku terapkan juga Misalnya Telanjang depan gue Saya udah pernah metode ini Kalau om Pak Aki kan seperti itu langsung tantenya lulu Pas saya kayak begitu Ha Tarjan Ayo teman Apa Pak Aki jawab tuh Pertanyaannya bagus tadi Harus seperti apa Kalau saya ada yang ngambek Sebetulnya kalau Yati ngambek Ataupun saya Tidak ada orang siapapun yang tahu Jadi harus diselesaikan sama-sama Masuk kamar baik-baik Jangan sebalik Kalau sampai ngambek ya Saya gak pernah berantem berdua Di depan anak Saya berantem satu jam aja gak pernah Ngadu sama saudara gak pernah Sampai saat sekarang Jadi kalau ada permasalahan gak Ngadu sama teman Ya kan Apalagi metemeng Binti lu ditangkep Barusan kan ragu Itu bener ya Bener Itu barusan ngadu Maksudnya om Ngadu? Istri saya suka ngambek Gimana caranya Oh cerita Cerita Ya cari aja yang banyak Ini berani Mending berani Cari yang jangan ngambek Yang lainnya Kita komit deh Kalau aku tuh ya Kalau suaminya gimana-gimana Ya udah Cret putus aja Jadi makanya takut gitu loh Komit menawal Ya bener-bener Tapi sebenernya tadi ada satu-satu persoalan yang betul-betul Emang ya Kalau orang-orang tua zaman dulu ya Yang prinsipnya itu memang oke banget Bukan maksudnya Bukan maksudnya Orang-orang tua zaman dulu itu prinsipnya memang kuat banget gitu Gak perlu cerita sama orang-orang yang di dunia sosial media Ya Ya parah di kita ya Matangga tuh ada pasang surutnya Ada Bagaimana caranya si istri itu setia Entah ada pihak lain mau ngambil kepentingan Yang pentingnya ditampil Ya bener Bener-bener Ya waktu si om lagi usahanya turun Ya Ya bunda yang ngolongin Saling beka Saling beka Bunda itu tuh yang menarik juga tuh bunda Kita juga mau nanya Tadi bunda bilang Kalau papi lagi turun Usahanya bunda tetap mendampingi Tetap ada disitu Untuk bersama-sama naik gitu ya Ini ada artikel yang bilang Katanya sekarang Jualan martabak Serius Saksi Ada saksinya Siapa pak pake Ya kan Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Nah kita bahas tentang martabaknya Om Pangki Tapi setelah yang satu ini Jangan kemana-mana ya Tetap di Kopi Viral Sakit layered Terima kasih telah menonton!